Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya mau sarapan sarapan guys sama undi-undi undi-undi ini dikasih temen temen yang buang rasanya enak banget dan minumnya teh ya sarapan pagi udah sarapan belum guys saya hari ini enggak makan roti banyak wijennya kulitnya itu sangat renyah enak enak banget jadi itu buat sendiri kalau beli biasanya itu berminyak ini enggak dalamnya banyak isinya makasih Mbak Yati rasanya sangat enak banget undi-undinya empuk Alhamdulillah saya tuh di Singapura banyak temen yang baik ada yang bisa dateng ada yang tidak seperti itu tapi komunikasi Alhamdulillah lancar walaupun rumahnya berjauhan seperti itu pokoknya kalau kita baik pasti kita dapat temen yang baik tapi ada juga lah walaupun kita baik tapi ada juga lah yang enggak baik cuman jangan melihat yang tidak baik seperti itu karena banyak orang-orang yang melihat itu TKW itu kurang baik kalau di luar negeri janganlah melihat seperti itu karena emang ada yang kurang baik jadi TKW di luar negeri di Indonesia nya baik setelah luar negeri sebabnya dari berubah jadi tidak baik terkenal ya mungkin orang-orang yang melihat di FB itu hidup TKW di luar negeri itu kurang baik tapi janganlah melihat di situ karena tidak semua TKW itu tidak baik ya mungkin ada sedikit lah tapi sebagian besar sebaik kadang sama juga sesama TKW ada yang kalau ditanya itu tidak mengerti ngomongnya tidak bisa bahasa Indonesia pernah saya di Singapura ya di sini kawan-kawan saya itu ke bawah rumah itu saya tanya pakai bahasa Indonesia sudah lama mbak seperti itu saya nanya dia jawabnya tidak mengerti pakai bahasa tapi pakai bahasa Inggris ya no I understand you speak you speak malaya gitu tapi ternyata ini orang Indonesia ketika tilbun-tilbunan dia itu menggunakan bahasa Indonesia yang ada bahasa bahasa yang ada di Indonesia seperti itu jadi ada juga teman yang seperti itu kemarin saya perpanjangan paspor emang orangnya itu cantik ya sama seperti itu bukan saya yang nanya cuma ada teman yang nanya seperti itu ya dia menjawabnya pakai bahasa Inggris dia nggak bisa bahasa Indonesia tapi ketika pas perpanjangan paspor pas pengecekan dokumen itu ternyata orang Indonesia asli dan statusnya sama bagi TKW karena di imigrasi itu antara TKW sama antara TKW sama orang yang orang Indonesia yang tinggal di Singapura itu dipisah-pisah seperti itu ketika perpanjangan paspor tetapi dia sama seperti itu jadi dia tidak bisa ngomong bahasa Indonesia kalau sama temannya tapi kalau sama pegawai imigrasi itu dia bisa seperti itu banyaklah teman-teman yang seperti itulah kalau dia kita melihatnya yang positif aja banyak teman yang baik seperti itu saya juga pernah saya sudah lebih lama lah di Singapura saya nggak tahu awal permasalahannya seperti apa tetapi setiap saya sapa itu dia tidak mau menjawab nggak tahu kesalahannya saya apa nggak tahu dia masih letaknya satu provinsi lah sama negara sama daerah saya gitu jadi kalau buat saya sih nggak masalah lah saya ketemu orang-orang yang seperti itu nggak masalah yang penting saya ketemu siapapun dari Indonesia maupun dari manapun itu saya nggak pernah membedakan-bedakan misalnya saya di rumah sakit saya ketemu teman dari Myanmar atau dari Filipina lalu saya waktu makan pasti saya tawarin saya tanya udah makan atau belum kalau mau beli makanan saya saya nanya dulu mau beli nggak ada kan nggak nggak beli dia kadang kan masih baru nggak punya uang itu kalau saya kalau saya punya uang selama saya punya uang punya rezeki itu saya bisa saya traktir saya beliin makanan seperti itu karena kita memberi rezeki kepada orang lain memberi makanan kepada orang lain kita nggak akan mengurangi rezeki kita nggak mungkin akan membuat kita miskin seperti itu miskin saya jadi saya kalau ketemu teman itu pasti kalau saya makan itu pasti saya tawarin kalau belum saya belum maksudnya mau beli makanan tapi saya ajakin kalau dia ngomong nggak nggak saya mau beli kenapa saya nggak punya uang itu saya belikan seperti itu saya jadi Alhamdulillah banyak teman yang baik sama saya kalau saya sih mikirnya nggak dibawa mati ya jadi nggak kalau kita ngirit kita pelit itu jangan terlalu malap-malap karena rezeki kita itu nggak dibawa mati yang kita bawa mati itu adalah amal jariah kita seperti itu semoga teman-teman yang masih ada di PT yang belum terbang yang baru terbang semoga mendapatkan majikan yang baik tetap di Singapura mendapatkan rezeki yang baik berkesehatan sekian video dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati